Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Eni Tangerang Nah, hari ini Tangerang mau bikin apa? Hari ini Eni mau bikin lempar ayam yang enak banget Nah, seperti biasanya, ya teman-teman belum subscribe-tongan subscribe Share ke teman-temannya Dan tonton sampai selesai oke Di sini resep-resep Eni Di sini 1500 gram beras ketan yang sudah saya cuci bersih Diriskan Dan saya memakai santan, sini 500 gram Kalau kurang saya tambahin air secukupnya Garam Kita memakai 1 sendok teh Gula, saya memakai 6 sendok makan Daun salam, ada 10 lembar Daun jeruk, kita memakai 25 lembar Ini untuk bahan kulit Di sini saya menyiapkan daging ayam yang sudah saya suir 500 gram Daging pilet direbus, sudah direbus kita suir 8 biji cabai rawit 6 biji bawang putih 6 biji bawang merah Daun jeruknya saya memakai 8 lembar Kencur 6 biji 1 sendok makan Tumbar Air secukupnya Minyak secukupnya Ini Serai 2 batang saya memakai Potong 2 Garam secukupnya Penyedap rasa secukupnya Dan kita siapkan Ini staples berisi anaknya Gunting Daun Plastik Oke Sekarang saya mau bikin kulitnya dulu Sekarang saya masukkan dulu Ini Beras ketannya Saya tambahkan daun salam Daun salam secukupnya Daun jeruk 25 lembar Saya masukkan semua Air Saya masukkan santan dulu ya Masukkan santan dulu Ini 500 ml Mie santan Kita hidupkan api Ini airnya 500 ml Masih kurang 500 ml Lagi saya masukkan Jadinya 1500 ya Ini airnya Airnya saya masuk 1500 Tadi santannya Santan kanil Dari 2 biji kelapa Kita tinggal Sampuhkan Air kelapa Juga boleh Sekarang saya masukkan Ini 6 sendok Gula Sendok makan Saya masukkan Saya tambahkan garam 1 sendok teh Nah ini sudah Saya udah kering nih ya Saya aduk Dan teman-teman Kalau mau kurangi gula Boleh Dan ini garamnya Tadi 2 sendok teh Kalau dengan resep saya sih 6 sendok makan gula ya Dalam 1 kg setengah Sekarang saya mau kukus Ke kompor lain Oke Sekarang saya mau haluskan Bumbu Masukkan cabai Tumbar Kencur Bawang putih Bawang merah Saya masukkan Semua Dan Air Kira-kira 50 ml Atau 100 ml Oke Nah ini bumbu semua Sudah halus Masukkan minyak Ini minyak Kira-kira Ini 100 ml 1 ml Sudah cukup Saya pakai 100 ml Untuk menggoreng Bumbunya Masukkan selai Saya tambahkan Daun salam 3 lembang Daun jeruk Masukkan Saya tambahkan air Sedikit Ini tadi saya tambahkan Airnya Air untuk Geleng bumbu Dan untuk Masak ini Sebiar wangi 200 ml Semuanya ya Dan kita sekarang Tambahkan Penyedak rasanya 1 sendok teh Setengah Kalau tidak mau pakai Gitu banyak Boleh dikurangin Sedikit Dan disini Memakai garam 1 sendok teh Setengah Saya tambahkan gula 1 sendok 1 sendok Makan Taper whey Bila bumbu sudah wangi Baru masukkan Ayam Sekarang ini Airnya sudah mengering Biar lebih wangi lagi Saya tambahkan 100 ml Air lagi Kita masuk sampai Kering lagi Baru masukkan Ayam Nah ini Sudah mulai mengering Saya masukkan Ayam Nah teman-teman Biar tahu Ini rasanya Agak-agak asin Dagingnya Jangan terlalu manis Karena kulitnya Sudah rasa Ada manisnya Kita tinggal Aduk Kasih rata Kita masak Sampai wangi Dagingnya Ini enak banget Kalau odanginya Masih terasa kurang asin Boleh tambah Garam Nah ini sudah selesai Saya oseng Saya tumis Sampai enggak Ini ya Sampai Enggak ada airnya Ini ya Habis ya Kan sudah rata Semua Saya mau buang Sampah-sampahnya Dulu Ini kan banyak Daun-daunannya Biar lebih gampang Kita Membungkusnya Dan kita buang Sampahnya Matikan api Saya mau ambil Sampah-sampahnya Dulu Nah ini ketan sudah selesai Saya kukur Kita siapkan plastik Dan Kain Agar tidak panas Kita mau gulungnya Jangan tunggu ketan Dingin ya Kalau tunggu ketan dingin Kita susah Menggulungnya Ini tergantung Mau besar kecil Tergantung ya Nah ini Kita ambil Segini Dan kita isi Kalau kita mau jualan Ya isi sedikit Ya Jangan terlalu banyak Kita lihat Harganya seberapa Isinya seberapa Oke Dan teman-teman Yang vegetarian Ini Isiannya Memakai Serondeng Yang sudah pernah Saya share ya Serondeng kaki jamur Itu untuk isian Lemper Sudah pernah Saya share Oke Ini yang tidak vegetarian Memakai ayam Nah ini saya bikin Segini besar Oke Ini seharga 5 ribu ya Nah ini Kita daun Harus kita lap bersih Kita jemur dulu Kita beli Jemur Udah dijemur Kita lap bersih Dan Ini segini ya Dan ini harus ada Yang kecil Untuk lapisan dia Nah ini Kita harus begini ya Ini tanpa minyak ya Ketannya saja Sudah berminyak Oke Nah ini kita harus Masukkan ke sini Ini Begini Kita gulungkan Masuk ke sini Jadi dia bisa rapi Dan ini gini Kita lipat Kita tinggal Di stafes ya Dan Ini Kepanjangan Kita gulungkan Gunting Kita kencangin Nah oke Ini segini Ini segini 5 ribu Enggak mahal ya Tapi kalau di kota Dimana Tempat yang Jualan mahal Ya ini mahal Boleh Ini bisa 7 ribu Atau 8 ribu Satu biji 10 ribu juga bisa Mereka jual Oke Nah ini sudah selesai Semua Saya hidupkan Kompor Saya panggang Di panggangan Teplor Oke Disini saya silam minyak Sedikit aja Gak usah banyak-banyak ya Ini Hanya untuk tetesan aja Saya hanya untuk tetesan aja Kita hidupkan kompor Saya Saya panggang Ini sebentar Bukan di kukus ya Kalau di kukus Bukan lemper medan Kalau saya panggang Begini Ini baru asli Lemper medan Nah teman-teman Kalau mau coba Boleh ya Ini kita Kita jual Seharga 5 ribu Atau 6 ribu Boleh Tadi 1 kilo setengah Atau 1.500 gram Ketan Ayamnya 500 gram Saya mendapatkan 46 biji Jadi kita bisa jual Berapa? 5 ribu Sudah bisa dapat ya Kita jangan jual Terlalu mahal Gini sudah Sudah dapat Dapat untung Sudah Nah kalau teman-teman Mau bikin lebih kecil Jual yang seharga Tiga setengah Tiga setengah Juga boleh Ini kenapa kasih minyak Biar cantik aja Dipanggang Kalau tidak ada minyaknya Kan dipanggang Kurang cantik ya Kurang berminyak dia Nah Kelihatan ya Kalau tidak punya Panggangan teplon ini Boleh pakai Panci teplon Boleh ya Penggoreng teplon Boleh Pakai penggoreng biasa Juga boleh Dapat kaleng Juga boleh ya Nah Tidak masalah Yang penting kita kasih minyak sedikit Biar dia ada Kilat-kilatnya sedikit ya Nah kelihatan ya Kalau tidak ada minyaknya Dia tidak cantik Nah sudah wangi banget Wangi apa Wangi daunnya Dan ketannya nanti baru terasa Enak dimakan Nah ini sudah selesai Panggang Kita lihat Semua sisi sudah Kepanggang Oke Kita matikan api Yang penting Sisi keempat sisi Sudah kita panggang Oke Nah Semua ya Kita matikan api Ini ada satu yang belum Kepanggang Kita kalau mau jual Harus kita panggang semua Keempat sisinya Jadi baru kelihatan Ini lemper medan Bukan dikukus ya Kalau dikukus Tidak ada enaknya Seperti makan lontong Oke Saya matikan api Saya angkat Selesai sudah Lemper medan Enak banget Dan teman-teman Yang belum subscribe Tolong subscribe Share ke teman-temannya Dan tunggu Menu ini selanjutnya Oke Terima kasih Selamat menikmati